Kehidupan yang berpusat pada Kristus, Christ-centered life, punya tiga ciri penting. Dan ini merupakan bagian dari khutbah pada hari ini. Yang pertama, orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, dia akan selalu siap bersaksi tentang Kristus. Poin pertama, orang yang hidupnya berpusat pada Kristus yang pertama, dia akan selalu siap untuk bersaksi tentang Kristus. Dia akan siap untuk selalu berkhutbah tentang Kristus. Dia akan siap untuk selalu bersaksi tentang Kristus dan mengajar tentang Kristus. Itu poin yang pertama. Jadi dalam poin kedua ini, orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, dia bukan saja akan selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja berkhutbah tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan saja mengajar dan sharing tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang kedua, dia juga akan secara kontinu mau beribadah, mau berfellowship di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya akan selalu membagi-bagi cinta kasih dan berkatnya kepada orang lain. Jadi, orang yang mempunyai Tuhan Yesus Kristus, hidupnya akan selalu berkhutbah tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan akan akan selalu berkata dari Tuhan Yesus Kristus, hidupnya akan selalu berkata dan berkata dan berkata dari Tuhan Yesus Kristus.